Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pengen bisa membuat sambal hijau seperti ini yang selalu kita lihat laris manis dan rame pengunjung di setiap penjualnya simak video ini pertama-tama siapkan bahan-bahan untuk sambal tentu saja untuk sambal kita memerlukan cabai-cabai yang kita gunakan di sini adalah cabai-cabai hijau keriting dan cabai rawit yang masih muda atau yang masih hijau di sini saya mencampurkan dua jenis cabai ini biar tidak terlalu kalau teman-teman yang pengen fedesnya full maksimal gunakan hanya cabai rawit aja karena saya dikuat untuk terlalu beras maka saya gunakan dua jenis cabai ini dan bahan-bahan lainnya adalah bawang merah bawang putih untuk sebanyak cabai ini sekitar seperempat kilo gunakan bawang merah tiga siung atau sampai lima siung aja kemudian bawang putih dua siung atau sampai tiga siung aja teman-teman kemudian cuci bersih semua bahan-bahan ini cabai tomat muda juga tambahin ya teman-teman teman-teman saya bawang angka selanjutnya angka selanjutnya Nyalakan kompor panaskan minyak lalu tunggu sampai panas lalu goreng semua bahan-bahan tadi gorengnya tidak usah terlalu lama teman-teman cukup sampai layu aja angkat cabainya dan tiriskan biarkan bawang dan tomat lebih matang dulu biar lebih harum dan wami ini ini rasya utamanya tambahkan terasi udang dibakar sebentar kemudian tinggal kita ulek tuh yang terpenting tambahkan garam secukupnya setengah sendok teh dulu kemudian penyedap rasa susah kalau banyak-banyak kasih gula dikit ini nggak terlalu tajam di perut gula dikit ya gula dikit ya gula dikit ya gula dikit ya ini nggak terlalu laus kemudian goreng ayam yang telah kita ungkot dengan bumbu kuning untuk yang lebih jelas tentang cara pengungkotkan yang baik dan enak nanti kita akan bukinkan tidurnya oke kita goreng ayamnya kita goreng 3 bosong ayam saya tunggu agak masing saya tunggu agak masang langkah selanjutnya kita jepretkan katanya makanya dia disebut namanya ayam kepek atau penyit penyedak dan menjadi ketepun seputus sekat penyedap taruh bands penyet sesuka hati penyet sesuka hati kemudian kemudian tinggal tambahkan lalap buka itu timun ini bisa keciman ada timun bisa teman kemakan kemangi pole atau daun salad platingnya oke teman teman itulah rasanya oke teman teman seperti inilah hasilnya keren kan dan dipastikan rasanya sangat sangat enak dan mantul teman teman bikin ketagihan teman teman yang pengen maunya usaha sendiri silahkan dicoba kemudian selamat menikmati